Hai disclaimer on bro juta crypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway seribu koin zilika loh jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin zil ini secara gratis pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya untuk detail giveaway cek link di description tapi sebelum itu tonton dulu dong video duta crypto yang sedang kamu buka ini baru setelah itu lanjut ke link giveaway Oke oi sebelum lanjut ke video ada info penting nih jadi sekarang ini duta crypto telah memiliki dua channel telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis satu channel merupakan channel free airdrop duta crypto dimana kita akan share event-event airdrop crypto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token crypto secara gratis satu channel lagi merupakan channel duta crypto free signal dimana didalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia crypto sekali lagi kalian bisa join kedua channel ini secara gratis so pastikan kalian join ya link ada di deskripsi Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas informasinya menurut saya ini kabar buruk ya bro ya kabar yang bikin apa ya kampret banget lah kabar ini ya karena kemarin sempet cuan jutaan rupiah sekarang jadi minus kampret kampret siapa lagi penyebabnya kalau bukan dari orang-orang yang suka nyebar food terhadap cryptocurrency ya ya bener-bener kesel bro bro kemarin udah cuan jutaan sekarang malah jadi minus ya mungkin kalian juga pada nyangkut bro ya saya juga nyangkut nih Hai dan ini berasal dari si Donald Trump si mantan presiden Amerika ya jadi dia itu kemarin hari Senin buat sebuah pertanyaan ketika ditanyai wawancara dan dia mengatakan bahwa Bitcoin itu seperti penipu kan kan gimana ya Hai Tolong terang mengulangi sifat negatifnya terhadap Bitcoin selama wawancara Fox Business pada hari Senin Jadi emang dari awal si Donald Trump Ini gak suka bro Sama cryptocurrency Mantan Presiden mengatakan bahwa Bitcoin itu tampak Seperti penipuan Dan dia tidak suka bahwa itu menghilangkan nilai penting Dari dolar Amerika Serikat Trump mengatakan dolar harus menjadi Mata uang dunia dan mengatakan Bitcoin Membutuhkan lebih banyak regulasi Nah ini lagi dia bilang Bitcoin harus lebih banyak Regulasi Udah dia benci Bitcoin Nyuruh negara-negara lain harus Bikin regulasi yang lebih ketat Gimana ya Mantan Presiden IS itu mengatakan kepada Farney dari Fox Business Bitcoin seperti penipuan Saya terkejut Saya tidak menyukainya karena ini adalah Mata uang lain bersaing melawan dolar Pada dasarnya itu adalah mata uang yang bersaing dengan dolar Jadi kalau dari pandangan saya Si Trump ini Gak suka Bitcoin karena Bitcoin itu kan desentral ya Sedangkan dolar itu sentral Dolar itu diatur negara Bitcoin dan cryptocurrency itu gak diatur negara Dan itu yang gak disukai dari si Trump Tapi yang membuat kita jengkalkan si Trump ini Membuat food ya Membuat orang-orang itu takut investasi di cryptocurrency Dan mengakibatkan sekarang harga Cryptocurrency turun bro Trump juga mengatakan bahwa mata uang dunia harus dolar Dan menyerukan peraturan terhadap Bitcoin Jadi ya sebenarnya dia itu ya promosi dolar ya Ya karena dia itu Mata uangnya dolar Kalau dia di Indonesia ya diserukannya rupiah Tapi yang gak sampai jatuhkan gini banget lah Masa cryptocurrency yang banyak pakar bilang itu merupakan sebuah Inovasi masa depan Dibilang penipuan Saya tidak berpikir kita harus memiliki semua Bitcoin di luar sana Saya pikir mereka harus mengaturnya dengan sangat-sangat tinggi Jadi dia itu nyuruh Badan-badan hukum negara untuk membuat regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency Saya bukan penggemar Bitcoin dan cryptocurrency lainnya yang bukan uang Dan yang nilainya sangat fluktuatif Dan didasarkan pada udara tipis Fluktuatif Iya memang Saham pun fluktuatif Cryptocurrency fluktuatif Saham juga fluktuatif Ya apalagi kalau ada berita-berita dari seorang tokoh negara Yang itu benar-benar menjatuhkan aset kripto Contohlah misal Pak Jokowi ngomong Cardano itu teknologi masa depan Saya yakin harga Cardano bakal pamparah Begitu juga sebaliknya Kalau ada orang-orang yang menakuti Dari tingkat pemerintah Dan dia memiliki otoritas yang kuat di sebuah negara Dia bilang Bitcoin itu mata uang palsu Bitcoin itu gak ada gunanya Blockchain itu gak guna Otomatis ya harganya bakal turun Itu yang bikin fluktuatif Padahal Sudah menjadi fakta bahwa blockchain itu The real teknologi masa depan Tapi kenapa ya Masih banyak orang yang menganggap bahwa Sudah lah ya bro bro Kesel bro Mungkin kalian yang Nyangkut ratusan ribu Puluhan ribu gitu ya Gak terlalu kesel Tapi kalau udah Nyangkut jutaan gini ya Ya kesel juga ya Meskipun Pakai uang dingin Iya pakai uang dingin Tapi kalau gak jadi profit jutaan Ya kesel juga bro Jadi disini kita kalau lihat ya Sebenarnya kemarin itu Trend kripto itu sudah mulai naik Dari hari weekend Menuju hari kerja Itu disini kita lihat ya Sebelumnya bitcoin di harga 34.400 dolar Itu sempat naik ke harga ini Oh ini sudah cuan parah nih Disini posisi saya cuan jutaan Oh cuan jutaan nih Lah kok ternyata langsung digas sama si Donald Trump Dengan pernyataannya yang memocokkan bitcoin Yang langsung turun bro Lihat ini Sebenarnya manipulasi seperti ini Itu bukan manipulasi yang disebabkan oleh Trump itu Jadi si Donald Trump gak bisa memotipulasi Yang namanya cryptocurrency Tapi Ucapan dari Donald Trump Itu yang membuat orang itu panik Nah kalau orang sudah panik Ya efeknya seperti ini Panik selling Orang-orang berbondong-bondong Jual meskipun dalam posisi rugi Jadi kalau saya bikin alurnya Pernyataan negatif Trump itu Seperti food ya Food terhadap bitcoin Upaya menakut makuti seseorang untuk Invest di bitcoin atau cryptocurrency yang lainnya Efeknya terjadi panic selling Nah ini seharusnya yang harus dicegah Orang-orang itu harus lebih smart terhadap sebuah berita Kalau kalian yakin bahwa cryptocurrency merupakan Aset masa depan Blockchain merupakan teknologi Masa depan Ya gak perlu panik bro Kalau ada pernyataan seperti ini Karena orang itu bebas berpendapat Si Donald Trump Juga dia kan Bukan pakar teknologi ya Jadi gak perlu takut Gak perlu panic selling Stay hold Tetap hold Nah kalau terjadi panic selling kayak gini Efeknya apa? Ya bitcoin dam lah Bitcoinnya turun harganya Bitcoin turun Crypto lain juga ikut turun Kenapa kalau crypto lain turun? Karena bitcoin sekarang itu mendominasi Crypto Kalau kalian cek di coin market cap Disini ada tulisan ini ya Dominance BTC 41% Jadi perputaran uang di dunia ini Dalam market crypto 40% ada di BTC Kalau BTCnya turun Market dominance-nya turun Crypto juga ikut turun bro Aduh sudah lah Gimana lagi ya So disini saya cuma kasih saran aja ya Untuk kalian Untuk kalian Yang terjun dalam dunia cryptocurrency Jangan mudah Takut terhadap berita-berita di luar sana Yang memocokkan cryptocurrency Coin itu punya fundamental Kalau kalian meyakini bahwa Koin yang kalian beli Itu fundamentalnya bagus Projectnya bagus Teamnya jelas Proyeknya itu Proyek masa depan Yang bisa menjadi sebuah solusi Terhadap masalah Stay hold bro Nggak perlu takut ada berita-berita kayak gini Kalau ada berita kayak gini Kalian cut loss Orang-orang cut loss Ya efeknya kalian juga kena Paham ya sini ya Kalian cut loss Kalian rugi Market crypto semua turun Ya kayak gini efeknya ya Panik selling Panik masal So be smart Ketika kalian terjun dalam dunia crypto Dunia crypto itu fluktuatif Memang itu fakta Fluktuatif terhadap berita Berita baik Crypto naik Berita buruk Crypto turun Saham pun demikian Kalau sekarang ada yang bilang Andai kan presiden ngomong ya Telkom akan bekerja sama dengan Tesla Saham telkom bakal langsung naik bro Tapi kalau ada berita Pejabat telkom korupsi Saham telkom langsung turun Sama aja saham Fluktuatif So Sekali lagi ya Jadi investor crypto yang Cerdas Jangan mudah terhajut oleh berita-berita jelek Jika kalian yakin bahwa Coin yang kalian hold sekarang ini Memiliki project yang bagus Fundamental yang bagus Don't sell bro Don't sell Kalian sell aja setelah Mencapai profit maksimal menurut kalian Tapi kalau kalian sell Karena kalian itu takut Karena berita-berita ini Kamu gak akan bisa sukses dalam berita See you See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!